Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat Sukmajaya Elektronik sekalian Kembali bertemu dengan kami, kali ini kami membawa sebuah mainboard tv universal, mainboard LCD LED TV Tetapi yang ini mainboardnya sudah pintar, ini adalah mainboard Smart TV, mainboard Android TV Ini adalah S368A 1.5, mainboard Android Smart TV Universal Ini bentuk mainboardnya, ukuran mainboardnya kompak Sekitar 18 cm dan lebarnya hampir 6 cm Seukuran dengan mainboard TV universal yang biasanya ya, tidak jauh berbeda Ini terminal input outputnya, mirip seperti input output mainboard TV biasa Cuma yang membedakan ada terminal input untuk jaringan, disini disediakan RJ45 juga Mainboard ini dilengkapi dengan memori RAM 1GB dan penyimpanan ROM 8GB Ya, cukup lah untuk install aplikasi di Smart TV ya Mainboard ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi Receiver Jadi kita tidak perlu menggunakan tambahan Wi-Fi dongle untuk terhubung ke internet Oke, sekarang kita pasang konektor dari tombol sensor Disini saya menggunakan layar LED 14 in yang menggunakan interface LVDS 40 pin Kita hubungkan kabel LVDS nya Pastikan tidak terbalik ya Dan kita pasang juga konektor backlight nya Oke, setelah semua yakin terpasang dengan baik Kita akan nyalakan Kita pasang konektor dari power adapter 12V Kita tekan tombol power untuk menyalakan mainboard nya Dan ini dia booting nya Mainboard ini sudah tersetting di resolusi 1366768 Tetapi mainboard ini support juga untuk resolusi Full HD 19201080 Dan untuk mengganti resolusi nya Kita tidak perlu install firmware lagi Kita cuma cukup setting kode aja Setting kode firmware Jadi lebih mudah Nah, ini dia home screen nya Terlihat sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall Ada Google Play Store Juga sudah ada browser bawaan Google Chrome Kita coba lihat-lihat dulu Ya, ada YouTube Ada Disney Hotstar Ada Miracast Jadi kita bisa casting dari handphone ke TV ini Ada Netflix Dan aplikasi-aplikasi yang lain Kita juga masih bisa tambah aplikasi sendiri ya Melalui Google Play Store Kita coba link YouTube nya Ternyata tidak bisa Karena terhubung ke jaringan internet Oke, kita keluar dulu Dan kita akan cari pengaturan jaringan nya Nah, pada sidebar ini kita ada setting Kita klik setting Dan kita akan masuk ke pengaturan Di dalam pengaturan ini ada beberapa pilihan pengaturan Ada pengaturan jaringan Pengaturan waktu Pengaturan account Dan sistem info Kita klik network Untuk masuk ke pengaturan jaringan Nah, pada pengaturan network ini Kita pastikan wireless nya aktif Dan kita klik pilihan wireless Kita pilih jaringan wifi yang ingin kita hubungkan Setelah kita pilih Kita masukkan password jaringan nya Nah, setelah password jaringan kita masukkan Kita klik connect untuk menghubungkan mainboard dengan jaringan wifi tadi Oke Pengaturan jaringan seperti yang sudah selesai Kita bisa coba-coba untuk buka aplikasi lagi ya Oke, kita lihat sistem info pada setting dulu Nah, internal storage 8GB Memory 1GB Android 9 Ya, ini firmware version nya Oke, kita klik exit untuk keluar dari pengaturan Dan kita coba buka aplikasi-aplikasi lagi Ini link video youtube yang tadi Kita buka lagi Dan link video youtube terbuka dengan lancar jaya Terima kasih telah menonton! Oke, kita coba buka aplikasi-aplikasi yang lain Nah, disini beberapa aplikasi berbayar ya Seperti Disney Hotstar dan Netflix Jadi kita bisa masuk ke dalam aplikasinya Tetapi untuk memutar film Kita perlu akun Disney Hotstar Atau akun Netflix Kalau kita menggunakan aplikasi Netflix Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada home screen, kalau kita scroll ke bawah Kita bisa memilih mode input yang lain Kita akan klik ATV untuk masuk ke mode analog TV Nah, ini adalah layar biru dari TV analog Kita akan pasang konektor dari antena ke port RF tuner di mainboard Dan ini dia tampilan penerimaan searan TV analognya Sayangnya mainboard ini tidak dilengkapi dengan tuner TV digital ya Masih analog Tapi saya pikir di produsennya mereka menyediakan opsi untuk tuner TV digital Karena saya lihat pada service mode-nya ada pilihan untuk mengaktifkan atau mematikan mode input TV digital Kita coba masuk ke service mode Kita tekan input di ikuti kode 815 Kita masuk ke pengaturan panel Di sini kita bisa atur LVD STI mode Untuk mengatur apabila warna klise Kemudian ada pengaturan mirror untuk membalik gambar Oke, kalau sudah selesai kita akan tekan exit untuk keluar dari service mode Untuk berpindah dari mode TV ke mode Android Kita cukup tekan tombol exit pada remote control dan mengkonfirmasi pilihan ya Kita masuk lagi ke home screen Android TV Sekarang kita akan coba membuka file multimedia pada USB flash disk Kita akan pasang flash disk pada port USB Kemudian pada home screen di sidebar kita klik media Dan di sini kita masuk ke mode media Kita pilih movie Nah, kemudian kita bisa pilih file video yang ingin kita putar Dan kita klik OK Demikian sekilas mengenai mainboard universal yang sudah pintar ini Mainboard Smart TV Android S368A 1.5 Apabila teman-teman ingin mendapatkan firmware-nya Nanti kami cantumkan link download firmware pada deskripsi Apabila teman-teman berminat dengan mainboard ini Silahkan langsung kunjungi toko online kami ya Dan kemudian selamat berkarya Sehat-sehat selalu untuk kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!